Saya sudah sampaikan urusan yang di rempang, tadi tengah malam saya telpon Kapolri. Presiden Jokowi mengaku sampai menelepon Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo terkait demo ricu pembebasan lahan rempang Eco City di Pulau Rempang Batam, Kepulauan Riau. Jokowi menegaskan dengan suara lantang seharusnya urusan seperti ini harus diselesaikan tanpa perlu membuat dirinya turun tangan. Menurutnya, masyarakat perlu dikomunikasikan dengan baik terkait pemberian ganti rugi atau rumah yang lokasinya belum tepat. Jokowi bilang urusan seperti ini harus diselesaikan dan jangan semuanya mesti Presiden Republik Indonesia turun tangan. Pun Jokowi memerintahkan kepada jajarannya apabila tidak mampu menyelesaikan persoalan konflik lahan di rempang agar melapor ke Direktorat atau Menteri terkait. Bahkan, Jokowi selalu memanggil Panglima TNI Laksamana Yudhomar Gono dan Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo serta Menteri terkait bila ada persoalan yang tak bisa diselesaikan untuk mencari solusinya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi tengah malam saya telpun Kapolri. Ini hanya salah komunikasi saja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Yang diberikan tirugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Seurusan kayak gitu sampai Presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke Dirjen terkait, ke Menteri terkait. Jangan, kalau ditanya, siap Pak. Gimana? Beres, Pak. Beres, beres. Aman, Pak. Aman, aman. Nah, nanti begitu terakhir mohon, Pak. Belum selesai, Pak. Nah. Biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan Menteri-Menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh, sudah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya setiap masalah. Terima kasih.